Cukup Anda tiupkan tiga kali saja. Siapapun wanitanya, maka pada saat itu juga, dia akan takluk, tunduk, pasrah, dan terangsang. Bagaimanakah caranya? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan di-skip, agar tidak ada satupun bacaan dan tata caranya yang terlewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa'ala ahli Sayyidina Muhammad amma ba'du. Syukur Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya, harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah pengasihan yang sangat ampuh. yang mana pengasihan ini dapat membuat orang yang Anda tuju, luluh, sayang, bahkan ia bisa terangsang pada Anda. Ilmu ini sangatlah dahsyat sekali, karena sudah banyak sekali orang yang membuktikannya. Tentunya hal tersebut, mesti diimbangi dengan hati yang ikhlas, dan yang terpenting, haruslah yakin dalam mengamalkannya. Karena seampuh apapun ilmunya, jika Anda tidak yakin dalam mengamalkannya, maka akan sia-sia. Lantas, seperti apakah amalannya? Simak terus video ini hingga selesai, agar Anda betul-betul memahaminya dengan benar. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kita bangun channel ini agar semakin berkembang dan dapat terus menebar kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bagi Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel ini dengan cara menonton videonya sampai selesai, saya doakan, semoga Anda panjang umur, murah rejeki, dan selalu bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika Anda ingin mengamalkannya, silakan Anda tulis pada kolom komentar dengan menulis Qobiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam sebuah ilmu amalan. Baiklah sahabat sekalian, berikut ini adalah doa dan cara mengamalkannya. Amalan ini dilakukan ketika Anda bangun tidur. Tepatnya, sebelum Anda melaksanakan sholat subuh. Langkah yang pertama, Anda siapkan terlebih dahulu satu gelas air putih. Kemudian, Anda bacakan doa berikut ini dengan penuh kehusuan serta yakin dalam hati seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segala hajat urusan kita dikabul oleh Allah. Adapun doanya adalah, Aungdu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya kawiyu ya matiin La hawla wa la kuwata illa billahi al-aliyyil azim Saya ulangi sekali lagi. Ya kawiyu ya matiin La hawla wa la kuwata illa billahi al-aliyyil azim Jika Anda sudah selesai, langsung tiupkan pada air tadi sebanyak tiga kali sambil menyebut nama orang yang Anda tuju. Selanjutnya, basuhkan air tadi ke muka Anda dan minum air tersebut. Lakukan amalan ini dengan penuh keyakinan dan tanpa ada ragu sedikitpun. Insya Allah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang yang Anda tuju, bahkan semua orang akan segan, luluh, dan taklub dihadapan Anda. Perlu diingat, pergunakanlah ilmu ini dengan bijak. Dan jangan sampai disalahgunakan. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah di ijabahnya hajat sahabat semua. Amin. Ya rabbal alamin. Billahi pisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.